Halo teman-teman, gimana nih kabarnya? Sekarang kita ngobrolin goto ya. Jadi kebetulan memang teman-teman tuh banyak yang bertanya tentang goto. Dan beberapa waktu yang lalu, beberapa bulan lalu, memang ada yang ngajakin saya untuk beli goto. Waktu itu di harga 127-an. 127 waktu itu. Awan dong. Aku kenal aku kali ya. Apa sih? Bukannya kalian jual beli itu di 80-90, 84? Iya kan? Sama Leon. Yang ngajak siapa itu orang lain lagi? Beda itu, beda. Nah kita ngobrolin tentang goto nih, gimana nih? Masukan kamu, pandangan kamu. Ya kalau saya pribadi sih nggak suka ya. Saham-saham seperti ini buat saya terlalu... Apa ya? Terlalu rame. Ya kalau mau jadi scalper, mungkin ini sih cocok ya. Karena kan transaksinya cukup tinggi. Malah bisa dibilang sangat tinggi ya. Jadi mau keluar, mau masuk tuh lebih mudah dibandingin saham-saham yang... Sering saya masukin gitu. Saya beli dan jual. Ya... Kalau dari sisi itu sih itu ya. Ini lebih ke arah situ atau... Ya dua-duanya sih. Ya... Kalau investasi... Dibilang investasi... Kalian juga pernah bahas kan ya waktu itu yang soal... Apa tuh kalian bilang? Soal... Pinjaman ya. Pinjaman tanpa ribet gitu ya. Nah ini pasti teman-teman tau nih ya. Yang di grup Chipschat kita pernah ngobrol. Nah... Ya... E-commerce. E-commerce kan... E... Udah pastilah ya goto gitu ya. E... Banyak orang pemerintahan. Ya jangan-jangan... Kemarin juga... Si Tok Tok tuh. Tik Tok. Jangan-jangan dikerjain juga gara-gara itu ya. Ini kan bos dia nih salah satunya. Ya... Gitu. Maksudnya mereka pasti punya suatu keunggulan advantage ya. Di dunia bisnis Indonesia gitu. Mereka bikin suatu komunitas yang cukup besar ya. E... Apa? Merauk untung lagi di tempat lain gitu ya. Bukan mau buat gurita bisnis. Ya gurita bisnis ya. Tapi... Ya kalau itu masih bisa saling menguntungkan dan saling mendukung harusnya ya nggak apa-apa ya. Jadi tinggal masalah izinnya saja gitu. Kan nggak pernah ada larangan. E... Apa? Usa... Kecuali usahanya ilegal. Ya itu dilarang. Nah kalau teman-teman sendiri nih. Kita kan kalau ngeliat satu emiten kan. Eh tau lah ya. Dari produknya. Bagaimana prospeknya. Lalu bagaimana pengendalinya nih. Nah produknya dulu nih. Buat teman-teman yang nonton. Pada pakai nggak? Gojek dan Tokopedia-nya. Masih pada pakai apa nggak? Kayak gitu. Terus udah gitu menurut kalian yang memakai itu. Kira-kira prospeknya akan seperti apa ke depan gitu. Nah kalau aku mungkin ya mau ngomong sedikit. Tapi ini bukan maksud saya menjelek-jelekan atau melebih-lebihkan ya. Cuma kalau sekarang saat ini saya pribadi untuk belanja online lebih memilih nggak di toko ijo ini. Jadi di Oyen. Iya. Di toko Oyen. Kenapa ya sebetulnya gara-gara salah satunya nih ya. Lebih mudah sih untuk transaksi. Terus udah gitu kalau namanya ibu-ibu ya. Lihat kupon-kuponnya itu dia lebih banyak pilihan bahkan bisa dipakai sekaligus beberapa gitu kan. Dan pada saat live itu dapat bonus tambahan. Nah saya pernah coba nih di toko ijo pas live itu nggak selancar seperti waktu di toko Oyen. Kayak gitu sih. Kalau saya nggak ada. Iya dia mah. Dia kagak ada. Tapi lewat gue. Nggak ada. Gitu tuh langsung nongol. Nggak pake-pake password sih. Memang ya BRI melayani dengan? Setulus hati. Setulus hati. But by the way. Tadi kan udah ngomongin tuh produknya, prospeknya, pengendalinya. Tapi itu kan sebenarnya lebih ke saham-saham yang kita mau investasi ya. Dengan jangka waktu yang lebih panjang. Tapi kalau dari pertanyaan tadi ya kalau aku nggak salah nangkep tuh. Sebenarnya kan dia mau lebih ke spekulasi. Gitu? Jadi sebenarnya. Bukan yang nggak penting. Tentang produk, prospek, dan pengendali tadi. Tapi ya kita perlu tahu gitu. Jangan hanya sekedar. Apa? Kayak. Jual belinya. Jual belinya ya. Jangan hanya sekedar kayak lempar dadu. Naik, turun. Turun, cut loss. Naik ini. Naik bingung gitu. Kan orang Indonesia gitu. Turun dia cut loss. Naik dia bingung. Turun lagi dia cut loss gitu. Jadi nggak ada planning kayak. Oke gue beli di 82 gitu. Misalnya si Gotoh ini ya. Jual di 90. Atau beli 82, jual 84. Ada temen-temen saya banyak kayak gitu. Yang ini. Tapi dia lebih prefer di BCA sih. Mungkin banyak yang surprise ya. Tapi ya jangan salah. Dia bisa untung 60% per tahun. Jadi inceran dia memang saham-saham yang liquid gitu. Ya mungkin. Mungkin ya. Gotoh ini salah satu inceran dia. Karena dia faktor pertama tuh dalam dia screening itu. Liquiditas. Liquiditas. Sedalam. Jadi dia nggak pernah tuh main-main saham yang kayak kalian suka main tuh. Gotoh. Apa? SMKM. Tool. Atau kemarin. Itu saya sih. Kalian nggak beli. Ikbi gitu ya. Ya. Itu saham-saham tidak liquid. Memang dihindari. Nah. Sekarang balik nih ke Gotoh ya. Ya siapa yang nggak tahu Gotoh. Bahkan menterinya aja bilang. Ya waktu dia bikin Gotoh katanya. Dia suka naik ojek katanya kan. Jadi. Mungkin bener. Mungkin enggak. Ya. Ini suatu apa. Aplikasi yang memudahkan semua orang gitu intinya. Jadi bukan mau ngejek menteri yang ngomong seperti itu ya. Saya ini sekedar cerita. Apa sih sebenarnya Gojek itu gitu. Dan sekarang udah jadi Gotoh kan. Jadi Gojek Tokopedia. Jadi ada Gojeknya ada si Tokopedia. Yang mana Tokopedia itu e-commerce. Nah selama ini yang untung kan dari situ sebenarnya. Nah. Tapi kedepan-kedepannya nih. Apakah e-commerce ini bakal tetap untung? Nah itu. Nah. Kayak tadi dia udah bilang. Kalau dia sedia pribadi ya. Nggak tahu kalau pendapat orang lain. Mungkin masih tetap banyak yang pakai Tokopedia. Tapi pendapat dari satu orang. Nanti dikumpulin orang lain. Orang lain. Orang lain. Apakah benar lebih banyak orang sekarang tidak memakai Tokopedia tersebut. Lebih ke si Oyen gitu ya. Nah. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu kan yang sebenarnya perlu ya. Kalau kita mau investasi. Itu prospek kan. Dan juga kemarin kalian ada sempat bahas soal pinjaman. Atau di sana dibilang ya mah? Paledar ya. Dan ada dua. Kalau saya nggak salah ada Paledar. Ada apa? Satu lagi tuh ya. Jadi nanti ada dua jenis pinjaman yang ada di sana. Dan itu untungnya sangat besar ya. Dan kita mau ingetin. Pinjaman tuh bukan solusi sebenarnya. Kecuali untuk hal-hal yang memang bisa menghasilkan. Kemudahan-kemudahan nih. Yang dikasih sama Gojek tuh ya. Sama GoPay. Itu kan sebenarnya kemudahan. Jadi kita nggak perlu lagi ribet-ribet mengajukan ke bank. Ini kita tinggal ini. Bahkan ada saya denger-denger salah satu aplikasi itu 80 juta gitu. Kalau nggak salah. Secepat itu gitu. Untuk modal-modal buka warung, buka ini kan mungkin bisa cukup tuh ya. Tapi kalau dibeliin handphone, dibeliin apa. Apalagi kalau hanya untuk gaya-gayaan. Kemana-mana ya itu bahaya lah. Kita membeli sesuatu dengan uang yang kita nggak punya. Untuk nyenengin orang yang kita nggak suka gitu. Kan stupid ya gitu. Nah itu jadi hati-hati. Oke. Cukup lah intermezo-nya. Nah by the way. Tapi itu suatu bisnis yang sangat melejit nih. Terutama dalam 5 tahun ke depan. Karena itu fakta gitu. Orang Indonesia tuh suka sesuatu yang mudah. Gitu. Makanya orang-orang ini ngeliat. Ada suatu peluang nih. Dengan meminjamkan uang. Dengan mempermudah peminjaman uang tersebut. Nah. Itu marginnya sangat besar. Jadi sebenarnya dari Gotoh itu sendiri ada peluang. Dalam hal itu. Walaupun kita saya pribadi nggak begitu tertarik gitu. Karena masih ada bisnis lain, emiten lain yang menurut saya lebih menarik. Tapi kalau teman-teman tertarik dengan saham Gotoh ini gitu. Untuk investasi ya bisa diperhitungkan juga gitu. Saham ini kan belum lama IPO sebenarnya. Baru setahunan ya. Sebelum kita bikin film tuh ya. Itu 338. Kalau nggak salah. 336. Lu ada bahas sih. Di Stockbit ya. Berarti kan sekarang tuh. Sekarang berapa? 82 hari ini. Ini hari apa nih? Selasa ya. 82 itu udah. Udah turun hampir 80% ya. Jadi cuman sisa. Sisa sekitar berapa nih? Kalau dihitung. Ya sisa sekitar. Mana sih? Iya dari market cap. Dari market capnya berarti. Udah hanya tinggal. 25%. Dan dari. Apa? Dan dari. Ya. Dari market cap ya bilang ya. Valuasi ketika mereka menjual. Saham-sahamnya ke publik. Di harga 338 itu. Hari ini. Ya sisa tinggal 25%. Gitu. Jadi udah turun. Turunnya cukup. Cukup jauh. Tapi apakah. Harganya itu sudah. Cukup baik. Untuk dibeli. Gitu. Nah. Tapi di satu sisi. Ada orang yang jual kan. Nah. Kenapa ada yang tetap jual. Di harga segitu. Nah. Itu kan juga harus jadi pertimbangan kita. Nah. Sampai harga berapa sih. Orang-orang akan. Menjualnya. Berbaik hati gitu. Misalnya kita di bagian. Yang lagi sedang menunggu. Mau beli saham goto ini. Nah. Tengah ininya ya. Kalau kita beli nih. Saham goto. Ini untuk investasi. Balik lagi ya. Saya tegasnya. Kalau kita beli saham goto. Misalnya 80. Kita jangan hanya berharap. Kita bisa jualnya lagi. Di harga 90. Beda dengan ketika kita tadi. Untuk mau spekulasi ya. Atau trading. Ini kan kita ngomongin. Solely investasi ya. Kalau kita beli nih 80. Kalau bursanya besok tutup. Pede nggak? Nah. Kalau jawabannya masih nggak. Jangan dibeli. Gitu. Sesimpel itu. 70. Kalau bursanya besok tutup. Pede nggak pegang itu saham? Nah. Jadi kalau untuk investasi sebenarnya. Pertanyaan paling mudah. Pertama kali. Setelah. Analisa yang blablabla tadi. Yaitu. Kalau besok bursanya tutup. Pede nggak? Apa yang kita dapat? Investasi itu kan harus ada return. Kalau kita beli saham goto. Harganya 70. Kita dapat apa? Coba. Direnungkan. Returnnya apa? Itu. Jadi mungkin teman-teman ingat. Apa perbedaan harga dan nilai? Jadi harga itu adalah apa yang kita keluarkan. Sementara nilai itu adalah apa yang kita dapatkan. Jadi dengan harga yang kita keluarkan itu. Sesuai nggak dengan nilai yang kita dapatkan? Itu pertimbangan yang. Untuk investasi. Untuk investasi. Kita juga nggak mau nafik. Bilang kita hanya 100% investasi di saham. Ya nggak. Nggak seru. Nggak seru. Dan kebetulan kita kan pengangguran tiada guna nih ya. Tiap hari ya begini-begini. Daripada berantem. Mendingan kita main saham. Spekulasi. Syukurnya saya kawin sama dia. Yang dari dulu sama-sama sukanya investasi. Saya nggak suka investasi. Suka nabung. Nggak, saya nggak suka. Dari kecil kamu suka nabung. Nggak suka, saya. Saya sukanya males-malesan. Nah, caranya bisa untuk males-malesan itu ya pasti lo harus punya duit kan. Sekarang semua hal itu diduitin. Lo mau bikin apa di Indonesia nggak pakai duit? Kagak ada. Kayak harga diri. Bullshit. Harga dirinya diperjual bulikan tuh di micat ya kan. Iya. Atau di mana-mana. Maksudnya itulah. Kita tahu diri. Ya, saya tuh orang paling males. Saya orang yang nggak pernah mau pusing. Besok mau mati juga saya. Nggak ambil pusing gitu. Yang pasti. Ya, kalau saya mati ya jangan nyusahin orang. Nggak rugiin orang ya selama hidup tuh. Nah, jadi tadi kita balik lagi ke Koto. Tadi terakhir investasi gimana? Harga dan nilai. Ya, jadi jangan hanya berharap besok ada yang mau beli lebih mahal. Ya, syukurnya sih kalau kamu, syukurnya sih kalau kita milih misalnya mau, bukan investasi ya, mau trading, mau spekulasi, mau berjudi di Koto. Itu kita bisa keluar masuk dengan lebih mudah dibandingin saham-saham yang lain. Tapi, itu tadi. Kan sebenarnya masih banyak juga pilihan saham-saham lain. Jadi, kalau kita memang nggak tahu nih apa yang kita beli, kita nggak tahu si Koto ini tuh ngapain sih uangnya tuh dari mana gitu. Apakah uangnya ini cuma dari dana PN? Eh, ya dana pemulihan ekonomi nasional atau bagaimana? Atau memang ini beneran menghasilkan gitu ya? Ya, barulah kita beli terutama untuk investasi. Hal-hal itu perlu diketahui. Jangan hanya ngebaca laporan keuangan gitu. Karena apa? Numbers itu don't lie. But people lie. Jadi nomor itu, eh nomor angka-angka itu nggak bohong. Tapi orangnya yang... Orang yang membuatnya bisa berbohong. Jadi, jangan jadi patokan. Lebih baik kita, kalau itu patokannya ke hal-hal yang lebih real. Nanti kita konfirmasi di laporan keuangannya. Jadi, ada gunanya kita baca laporan keuangan. Kalau kita nggak ada bahan bandingnya, nggak ada gunanya itu laporan keuangan. Apa artinya? Nah, kalau kita sudah ngerti bisnisnya. Oh, si Koto ini uangnya itu dari e-commerce, dari si Tokopedia. Dia, oh, udah mulai banyak nih pertambahan dari pinjaman itu. Nah, kita konfirmasi di laporan keuangannya. Nah, itu ada gunanya itu laporan keuangan. Kalau nggak itu berapa puluh halaman, berapa ratus halaman, lu lihat apa? Aduh. Jadi, percuma. Atau kalau lu mau lihat-lihat, lu lilin-lilin. Lu mau lihat apa di situ? Kecuali mau trading ya. Beda gitu. Lu lihat price action. Kalau mau investasi, terus lu lihat-lihat. Aduh, Tuhan. Sebelum lu mengerti dulu bisnisnya, itu nggak ada artinya. Kecuali lu udah ngerti bisnisnya. Baru lu lihat nih si lilin-lilin tersebut. Ya kan lilin-lilin ini sebenarnya mempermudah kita. Jadi, mencatat histori kan. Ya, kita lihat. Oh iya, di harga 80, di harga 81, itu banyak orang yang membeli. Itu yang sering disebut titik support. Support kuat. Katanya ada pihak, ada demand. Demand di situ. Jadi, orang selalu membeli. Selalu membeli, itulah kenapa nggak jebol. Padahal ya, kalau orang-orang yang tadinya ngebeli di 80, terus ngelihat loh, orang kok banyak yang jualan. Ah, yaudah gue tawar aja besok 70, gitu ya. Jadi, bulan depan nih, bulan Oktober atau bulan November, bisa aja sih goto ke 70. Kenapa? Ada orang yang jual. Ya, hanya dari sejarah kita bisa memprediksi masa depan. Ya, kan? Nah, price action juga nggak dari situ. Kenapa kalian diajarin seperti itu? Ya, supaya ketika kalian ngeliat nih, oh, MA6, MA20-nya melintas. Ketika kalian pede ngebeli, mereka jualan, kan? Kalau memang teorinya segampang itu, kok banyak yang boncos di bursa? Nah, coba itu agak dipikir-pikirin, gitu. Nah, jadi, balik lagi ke goto, gitu ya. Nah, mau spekulasi, mau investasi, mau apapun itu, yang pasti ketahui lah apa yang kalian lakuin. Jadi, sebelum menekan tombol buy, tombol sell-nya itu, yaudah tahu ini tuh untuk apa. Ya, jangan, contoh lagi ya, beli misalnya DC, harganya udah capek-capek nih kita ngumpulin 6 bulan, gitu. Harganya 925 sampai harga 1.000. 995. Terus harganya 1.100, 1.000 ini dijual. Terus naik lagi, nangis. Nah, jangan seperti itu. Jadi, ketika kita udah memutuskan nih, investasi di goto, harga 60, gitu. Misalnya, ya. Bukan berharap harganya turun 60. 60 juga saya pribadi belum mau beli. Kalau lebih turun lagi, saya mungkin beli. Pertimbangkan atau beli? Pertimbangkan untuk beli, gitu. Tapi, ketika udah kita putuskan nih beli, selama skenario yang kita apa, kita ini tidak berubah, yang kita rencanakan, yang kita analisa, tidak berubah skenario-nya, tetap aja beli. Mau itu 2 tahun, mau itu 3 tahun, hajar. Berarti ya semakin banyak ininya kita. Jangan ketika kita beli, harganya turun, kita malah cut loss. Nah, itu yang jangan. Beda dengan kalau kita hanya mau sekedar trading harian. Oke, kalau naik ke ini jual, kalau turun ke sini juga jual. Itu bagus, gitu. Atau dari sisi waktu, pokoknya gue 2 minggu, kalau dia nggak naik, gue jual. Kalau dalam 2 minggu dia naik, gue jual. Itu juga bagus. Jadi ada planning-nya, gitu. Jangan hanya sekedar ikut-ikutan, dan kalau turun jual, kalau naik bingung. Nah, itu yang jangan sih. Ya, segitu aja sih. Kalau detailnya saham goto gimana, ya... ngapain kita bahas di video? Maksudnya, ini kan penonton lebih umum, ya. Ya, kalau mau ada detail-detail, mendingan tanya sama mereka lah, sama si Leon, gitu. Iya, mending kita ngobrol di grup Telegram Nawarsadis Chit Chat. Kita suka ngobrolin sih. Banyak hal, nggak cuma goto, gitu. Apa yang lagi rame, kita suka ngobrol di situ. Tadi mereka ngebahas Arsenal. Saya ikutannya, saya sekali-sekali kan suka komennya di grup mereka. Saya bilang aja, kalau Spurs gimana? Kebetulan saya fansnya Spurs. Patton Ham. I'm laughing... Apa? I'm laughing big angst instead. Robby William. Eh, Robby Robin sih. Robby. Robby nggak mati. Robby, ya. Oke, teman-teman. Semoga pembicaraan kita ini membuka semangat baru ya untuk kita lebih memperhatikan apa nih posisi kita waktu mau masuk ke satu emiten. Posisi itu menentukan prestasi, Cina. Oke, teman-teman. Ditunggu komennya. Dan kita akan bahas berikutnya apa. Tungguin terus di channel kita ini ya. Thank you. Bye. Bye.